Selamat malam semuanya, selamat malam semuanya, salam dari Jakarta, kalau Bapak Ibu sudah lama tidak pulang ke tanah air, banyak salam dari tanah air, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini, saya merasa ini kesempatan istimewa untuk bisa datang ke Malaysia, untuk bisa datang ke Kuala Lumpur. Ini waktunya kita bisa bertemu, kita berbagi untuk memuliakan, untuk membesarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian jangan takut, ia akan mendahuli kamu ke Galilea. Saya merasa ini pilihan tema yang sangat tepat. Kita baru saja merayakan pesta Pasca, baru saja merayakan pesta kenaikan Yesus ke surga. Dan besok akan merayakan pesta Pentecosta, roh kudus turun ke atas para rasul, roh kudus turun ke atas dunia, roh kudus turun ke dalam hati kita masing-masing. Tema ini membuat kita semakin yakin, membawa kita kepada iman yang semakin teguh, agar tidak takut, jangan takut, teruslah bersaksi. Ia akan mendahuli kamu ke Galilea. Mengapa jangan takut, saudara? Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus itu kontroversial. Kebangkitan Yesus menjungkir balikan ilmu-ilmu kedokteran. Dan menggoyahkan prinsip-prinsip keilmuan tradisional secara amat mendasar. Sampai hari ini banyak orang masih mempersoalkan kebangkitan Yesus. Dan orang juga mempersoalkan apakah benar Yesus itu Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan di media sosial. Bagaimana perang terhadap Yesus itu dilakukan secara terang-terangan, terbuka dan membabi buta. Banyak orang berusaha untuk menggoyahkan iman kita. Untuk membuat kita semakin tidak yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi saudara-saudara terkasih, dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus meyakinkan kita semua berdasarkan kata-kata santu Paulus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Saudara-saudari terkasih, saya katakan mengapa kita tidak boleh takut. Karena meskipun serangan terhadap Yesus dan agamanya terjadi secara luar biasa. Sampai saat ini, 2,6 miliar penduduk dunia percaya pada Yesus. Dan agama ini menjadi agama terbesar di dunia. Itu alasan mengapa saya katakan tidak boleh takut. Semakin diserang, Yesus semakin membuktikan bahwa dia benar. Bahwa dia sungguh Allah. Saudara-saudara terkasih, kita tidak boleh takut akan penganiayaan, akan kebencian. Karena Yesus sudah mengalami itu sendiri ketika dia hadir secara historis di atas dunia ini. Dia katakan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah terlebih dahulu membenci aku. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus, kita harus siap menerima resiko. Kita harus tahu bahwa konsekuensi dari setiap orang yang percaya pada nama Yesus adalah kebencian. Karena apa? Karena kebenaran tidak pernah tidak punya musuh. Karena kebenaran selalu akan dibenci. Tapi Yesus memberi kita garansi. Yesus memberi kita jaminan. Oleh karena namaku kamu akan dibenci. Tapi siapa yang setia, siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Saudara-saudara terkasih, kita tidak boleh hanya takut. Tapi kita juga harus bangga akan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak hanya tidak takut, tetapi bangga. Mengapa saya bilang harus bangga? Karena sampai sekarang masih saja ada orang mempertanyakan. Apakah Yesus benar-benar telah bangkit? Apakah yang mati itu benar-benar Yesus? Atau ada orang lain yang mati menggantikan dia? Yesus hanya enam jam tergantung di salib. Apakah tidak mungkin dia hanya mengalami situasi kritis? Lalu setelah diobati dengan ramu-ramuan, dia bangkit kembali. Saudara-saudara terkasih, dokter Mark Marinella, ahli penyakit dalam Amerika Serikat, melakukan riset ilmiah untuk meyakinkan semua orang bahwa kematian Yesus adalah kematian di atas kayu salib yang tidak pantas untuk dipersoalkan. melalui pengujian yang luar biasa cerdas terhadap bukti-bukti Alkitab tentang penyesahan, tentang tusukan tombak, tentang luka lambung, tentang air dan darah yang keluar dari tubuhnya. Mark Marinella secara amat cerdas membuktikan bahwa Yesus sungguh telah mati dengan cara disalibkan. Dan karena itu kebangkitannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karya Allah, pekerjaan Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dia sungguh telah mengutus anak tunggalnya untuk menebus dosa-dosa kita dan membawa kita menjadi anak-anak kemuliaan. Amin! Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada kita Pergilah, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Mengapa Galilea? Galilea dalam tafsiran kitab suci adalah entrance gate. Pintu gerbang ke dunia orang-orang bukan Yahudi. Pintu gerbang kewartaan kepada seluruh bangsa. Dan ini sejajar dengan kata-katanya sendiri. Pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah semua bangsa muridku dan bapislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Itu makna. Pergilah ke Galilea. Tapi bagaimana kita menerjemahkan perintah Yesus ini? Pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah semua bangsa muridku dan bapislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu masih ingat gempa Cianjur beberapa bulan lalu. Tahu cerita itu di Malaysia? Tahu apa yang terjadi? Banyak orang Kristian, banyak orang Katolik terpaksa menyetopkan bantuan-bantuan ketika mereka mau bersaksi, mau menunjukkan cinta kasih Yesus karena kebaikan-kebaikan itu justru dicurigai. ingat gempa AC dengan korban 150 ribu orang meninggal dunia dan 300 anak AC gagal mendapatkan orang tua asuh ketika bantuan dari anak-anak Tuhan yang berkendak baik dicurigai sebagai Kristianis asli. Ini tantangan kita. Dan Yesus mengajak kita untuk pergi ke seluruh dunia jadikan semua bangsa muridku itu bukan berarti pergi ke Ecuador, ke Brasilia untuk bersaksi, bukan sodara. Bersaksi di tengah kehidupan kita setiap hari ke lingkup kehidupan kita yang paling dekat. Orang bilang charity begins at home. Kasih sayang selalu mulai dari rumah. Karena itu kalau kita mau mulai kebaikan-kebaikan mulai dari lingkup-lingkup terbekat dari orang-orang yang kita jumpa sehari-hari untuk bersaksi, untuk membawa nama Yesus ke tengah dunia ini. Ibu bapak, sodara-sodara sekalian kita bisa melakukan itu. Kita bisa melaksanakan itu. Kalau kita membawa di dalam hati kita kita membawa di dalam jiwa kita kita membawa di dalam diri kita nama Tuhan Yesus. Dan untuk itulah Yesus katakan pergilah aku akan melalui kamu ke Galilea dan bersaksilah di sana. Artinya bersaksilah di tempat dimana kita sehari-hari berkarya. Apa yang perlu kita saksikan? Yang pertama salib Yesus Kristus. Perkrucem ad gloria melalui salib kita gapai kemenang. Salib Yesus itu membuat kita percaya bahwa untuk mencapai posisi teratas, untuk mencapai prestasi-prestasi puncak kita tidak bisa lain, mesti berkorban, mesti menginvestasikan waktu, tenaga, dan perjuangan kita agar kita bisa mencapai kemuliaan. Perkrucem ad gloria. Tapi seringkali tidak. Banyak orang enggan mengambil jalan benih dijatuh ke tanah dan mati supaya menghasilkan banyak buah. Karena apa? Karena yang kita inginkan adalah instant salvation. Keselamatan dalam sekejap. Maka untuk jadi kaya, kita ambil cara-cara simsalabim. bukan jalan salib. Kita mengambil cara-cara gampang dan kita merampas apa yang bukan hak. Itu bukan jalan salib. Di dunia pendidikan pun sama. Untuk menaikkan predikat sekolah, track record sekolah, orang membocorkan soal-soal ujian agar anak-anak bisa lulus dengan baik. Itu bukan jalan salib. Itu instant salvation. Untuk menjadi dokter, orang tidak perlu capek-capek masuk kelas kuliah dan mengerjakan disertasi. Dan yang kita dapatkan bukan serjana sungguhan, tapi serjana karbitan yang tidak bisa berprestasi dalam bidang apapun. Itu instant salvation. Memotong sebagian dari salib Kristus, kita jadi seterunya. Karena itu saudara-saudara, jangan takut untuk memanggul salib di tengah kehidupan kita. Bersaksilah, berjuanglah agar kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah di tengah umat manusia. Masih ingat Susi Susanti? Ketika merayakan selebrasi tanda salib dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin di Barcelona. Jutaan pasang mata di seluruh dunia menyaksikan selebrasi itu. Apa yang saya lakukan? Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk menunjukkan bahwa salib itu sesuatu yang semarak karena ditonton orang. Bukan. Karena dia telah melewati perjuangan itu tahap demi tahap. Jatuh, bangun, bertahun-tahun. Maka ketika dia menyabet amat Basilona, dia menunjukkan salib, itulah tanda perjuangan, itulah tanda kemenangan, itulah tanda kemuliaan. Maka siapapun yang ingin menjadi pemenang dalam pertarungan hidup ini tidak bisa lain. Mesti melewati jalan salib. Kedua, Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Setiap ayunan langkah Yesus selama misi historisnya selalu dengan perbuatan baik. Setiap jengkal kakinya melangkah, setiap itu perbuatan baik dia kerjakan. Orang sakit dia sembuhkan. Orang buta dibuatnya melihat. Orang lumpuh dibuatnya berjalan. Orang tuli dibuatnya mendengar. Dan dia berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu kampung ke kampung yang lain. Tidak terikat oleh apapun. Maka menjadi Kristen, menjadi Katolik tidak bisa terlepas dari perbuatan baik. Menjadi Kristen, menjadi Katolik tanpa perbuatan baik itu nonsense. Omong kosong. Menjadi Kristen, menjadi Katolik harus sejalan dengan berbuatan baik. Kita mesti melakukan itu dari hari ke hari. Karena Yesus sudah menunjukkan kepada kita untuk melakukannya terus-menerus. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita ini Kristen, Katolik, tapi menghayati apa yang disebut atheisme praktis. Atheisme praktis itu apa? ID card. identitas saja. Punya nama Franciscus Agustinus Carlos. Masuk gereja hanya tiga kali. Waktu baptis, waktu nikah, dan waktu mati. Itu atheisme praktis. Banyak orang kita seperti itu. Tapi ada orang menghayati spiritualitas ekstrim. Apa itu spiritualitas ekstrim? Pagi, misal jam 6, jam 9 pagi ikut Zoom dari Bandung. Jam 9, seara 9 Gua Maria. Jam 10, pendalaman rohani. Lalu, rumah tangga terbengkelai. Suami-suami tidak diurus. Itu spiritualitas ekstrim. Kita melakukan, kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Kita menunjukkan bahwa kita orang Katolik. Tetapi kita tidak menghayati itu dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, yang real. Yang benar adalah menyeimbangkan kedua hal itu. Saudara-saudara terkasih, saya mau mengajak kita untuk menghayati satu lagi yang disetujukan tentang persaudaraan. persaudaraan yang paling utama itu terjadi di tengah keluarga-keluarga kita. Bapak-Ibu sekalian, ada apa dengan keluarga-keluarga kita? Keluarga-keluarga kita memenuhi segala fasilitas, tetapi gagal menempatkan Yesus di dalamnya. Maka yang terjadi adalah kegamangan dalam semua situasi. Coba lihat sekeliling kita. Coba nonton televisi. Coba dengar berita-berita saat ini beredar di seluruh dunia, termasuk berita-berita di tanah air. Persoalan-persoalan besar sedang melanda kehidupan keluarga-keluarga Kristen, sedang melanda kehidupan keluarga-keluarga Katolik. Orang punya jabatan tinggi, tapi begitu tiba-tiba mendadak terjerembak ke titik nol, zero point. Mengapa? Karena tidak-tidak melentakkan landasan spiritualitas, tidak undang Yesus masuk ke dalam keluarga kita. Dan keluarga-keluarga kita gampang sekali masuk ke dalam situasi-situasi darurat hubungan. Suami dan istri saling konflik, orang tua dan anak-anak, dan itu sering terjadi pada masalah-masalah yang sangat sepele. coba lihat Bapak-Ibu perkelahian di keluarga-keluarga. Saya ingat waktu saya masih kecil di kampung, bisa berkelahi hanya lima menit sebelum masuk gereja dan akhirnya tidak bisa ke gereja. Gara-gara apa? Sisir. Sisir. Di kampung itu zaman dulu tahun 80-an, itu sisir juga masih sulit, cermin pun hanya satu, jadi sesudah satu mandi, satu cari sisir, berebutan cicir dan cermin, berkelahi, batal ke gereja. Di paroki-paroki orang muda katolik, lati kor berbulan-bulan, semua sudah oke. Hamil satu, mereka tidak sepakat tentang warna kostum, semua bubar. Itu persaudaraan. Begitu hal-hal kecil, dan keringkali keluarga-keluarga kita tidak bertahan di dalam situasi-situasi sulit. Saya mengenal satu keluarga kelas menengah atas di Jakarta. Suami itu Vice President di salah satu perusahaan internasional. Istrinya punya posisi penting di bank. Ada dua anaknya. Mereka aktif sekali di gereja katolik. Sering menjadi donatur di berbagai daerah. Jadi daerah. Anak-anaknya sekolah di sekolah internasional, berprestasi luar biasa. Tahun 2018, suami kena serangan jantung. Mereka mengupayakan segala sesuatu, berupaya itu menyembuhkan Bapak itu. Dua tahun kemudian nyawa tidak tertolong. Apa yang terjadi? Istrinya tidak pernah ke gereja lagi. Ke kelompok-kelompok doa di mana dia menjadi ketuanya pun, dia tidak aktif lagi. Anak-anak setali tiga uang. Melihat perubahan dramatis ibunya, mereka pun berubah. Yang sulung masuk pantri rehabilitasi narkoba. Yang bungsu menjadi anak yang sangat tertutup. Mundur mental. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan spiritual di dalam. Saudara-saudara terkasih, kita perlu semangat kebangkitan. Kita perlu menghadirkan Yesus dalam diri kita untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Suami menyelamatkan istri, istri menyelamatkan suami. Orang tua menyelamatkan anak-anak, anak-anak menyelamatkan orang tua. Mengapa? Kita harus menyelamatkan keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Kita mesti percaya akan lagu BCL, Punga Citalestar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. mutiara tiada tara adalah keluarga. Bapak Ibu sekalian, semua pencapaian yang kita dapatkan, ekonomi, pendidikan, posisi, tidak akan ada nilainya kalau keluarga kita berantakan. Karena disanalah janji pernikahan, janji setia suami dan istri, dibuktikan kualitasnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita berjuang dari waktu ke waktu, dengan semangat kebangkitan, dengan semangat salib, membuat keluarga-keluarga kita semakin berdaya, semakin kuat. Karena keluarga harus kita perjuangkan. Saya pada malam ini mau membaca surat dari Paus Franciscus untuk Bapak Ibu semua. Saya merasa perlu kita mendengarkan surat Paus Franciscus. Franciscus menulis begini kepada keluarga-keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak punya putra-putri yang sempurna. Kita saling mengeluhkan, kita saling melukai, kita saling mengecewakan. maka tidak ada pernikahan yang sehat. Tidak ada keluarga yang sehat tanpa ada pengampunan. Siapa yang tidak mengampuni, tidak memiliki ketenangan jiwa, dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Paus melanjutkan, keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Tempat penyembuhan dan bukan penebar penyakit. Panggung pengampunan dan bukan panggung pentasan rasa bersalah. Ini pesan singkat Paus Franciscus untuk kita semua. Karena keluarga adalah dasar gereja yang paling kuat. Kalau gereja mau kuat, kalau Kristen mau tetap bertahan, kalau Katolik mau tetap hidup, tidak ada pilihan lain, harus memperkokoh keluarga-keluarga kita. Dan itu bukan tanpa salib, saudara-saudara. Saling pengertian diantara suami dan istri, orang tua dan anak-anak membutuhkan pengorbanan diantara kalian satu sama lain. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri, tapi kita punya roh kudus, roh yang datang ke dunia ini untuk memberi kita kekuatan, untuk memberi kita penghiburan, untuk memberi kita jalan-jalan benar, karena Yesus telah mengatakan, aku akan pergi, tapi aku akan mengutus kepala kamu roh penghibur, roh itulah yang akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gereja universal akan merayakan pesta Pentecostal. Roh kudus akan turun ke atas dunia ini, memenuhi dunia ini, masuk dalam keluarga-keluar kita, masuk dalam diri kita masing-masing, untuk membakar semangat kita, untuk menguatkan kita, untuk membuat kita makin yakin bahwa dia ada, dia berkarya, dia bekerja, dia mengangkat kita dari keterpurukan hidup kita, di tengah dunia ini. Amin. Maka saudara-saudari terkasih, kita harus tetap percaya, bahwa Yesus akan selalu ada dalam kehidupan kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, di tengah keterpurukan, di tengah masalah-masalah hidup kita, dia akan menggendong kita, mengangkat kita ke tempat di mana kita harus berada. dengan kata-kata ini saya mengakhiri permenungan malam ini. Terima kasih. selamat menikmati.